Berdasarkan data dari Kesbangpol Provinsi Jambi, ada 90 ormas di Provinsi Jambi atau tidak lagi terdaftar di pemerintah. Kesembilan puluh organisasi masyarakat tersebut sudah tidak memperpanjang lagi surat keterangan terdaftar sebagai ormas. Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi, Ali Dasril, mengatakan, 90 ormas yang tidak terdaftar ini didapati setelah Badan Kebangpol Provinsi Jambi melakukan evaluasi dan seharusnya SKT atau surat keterangan terdaftar wajib diperpanjang oleh ormas 3 tahun sekali. Matinya SKT ormas tersebut tentu sangat disayangkan, apalagi pengurus SKT ini tidak dipungut biaya alias gratis. Dia menganggap bahwa sekali pendaptaran itu seumur hidup, juga bukan demikian, ada ketentuannya 3 tahun. 3 tahun dia evaluasi lagi, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahunnya di 480 yang ada di Jambi. Yang terkata, terkata SKT ini ada. Yang tidak aktif lagi? Yang tidak aktif lagi 90 lebih. 90 lebih? 90 lebih. Sebenarnya ada keuntungan bagian terdaftar. Mereka akan mendapatkan berbagai pembinaan dari pemerintah, sedangkan yang tidak terdaftar, selain tidak diakui, maka ormas tersebut akan dicoret dari daftar pembinaan pemerintah.